Siapa yang tak mengenal dengan sosok Ola Ramlan? Ola Ramlan merupakan artis sekaligus presenter kenamaan di tanah air. Ola Ramlan belakangan ini menghadapi berbagai masalah yang menderah hidupnya. Kabar rumah tangga Ola Ramlan dan Aufar Hutapea belakangan ini sering diterpah masalah. Ola Ramlan mengajukan gugatan cerai karena ingin mengakhiri pernikahannya dengan Aufar Hutapea yang bertahan selama 9 tahun. Ola Ramlan melayangkan gugatan cerai terhadap Aufar Hutapea di pengadilan agama Jakarta Selatan pada 23 Maret lalu. Selain menggugat cerai, Ola Ramlan juga meminta hak pengasuhan dua anaknya ke pengadilan. Terkait hak asuh anak, Ola Ramlan dan Aufar Hutapea disebutkan sepakat untuk mengasuhnya bersama setelah mereka bercerai dan mengakhiri bidung perkawinannya. Sementara itu pada Senin 11 April 2022, pengadilan agama Jakarta Selatan kembali menggelar sidang cerai pasangan Ola Ramlan dan Aufar Hutapea. Kebersamaan Ola Ramlan dan Aufar Hutapea saat hadir di persidangan juga tuai sorotan. Meski akan berpisah, keduanya kompak terlihat akur satu sama lain. Aufar Hutapea bahkan tampak memeluk dan bergandengan tangan dengan Ola Ramlan. Meski terlihat akur dengan sang suami, namun Ola Ramlan mengaku tetap ingin berpisah secara baik-baik. Ia bahkan punya permintaan khusus untuk Aufar Hutapea. Permintaannya cuma satu agar Aufar Hutapea mau untuk selalu bersahabat dengannya meski sudah berpisah. Hubungan kami masih baik, kami masih cacatan, masih komunikasi. Pokoknya aku anggap dia bestilah, kata Ola Ramlan saat menjadi bintang tamu di acara Rupi TransTV pada Rabu, 6 April. Ketika ditanya soal penyebabnya, Ola Ramlan tidak menyebutkan alasannya meminta cerai. Ia tak mau mengumpar air mantan suami yang pernah ia cintai. Namun ia menyatakan ia merasa terluka karena Aufar. Bagaimanapun aku pernah mencintai dia, aku pernah menyayangi dia. Tapi aku terluka tutur Ola Ramlan sambil menangis. Gak pantas buat seorang istri untuk membuka kejelekan seorang suami sambungnya. Di depan Penny Rose, Ola Ramlan tak kuat menahan air matanya manakala mengungkapkan ucapannya pada sang ayah. Ola Ramlan mengaku tak lama usai memutuskan untuk berpisah dari Aufar. Dirinya jiarah ke makam sang ayah dan mencurahkan isi hatainya. Ola gagal lagi abah, aku ucap Ola menirukannya. Ucapannya saat berjiarah dalam acara Rupi No Secret. Ola Ramlan menambahkan bahwa semasa hidup sang ayah sangat ingin melihat anak-anaknya bahagia. Sayangnya apa yang dijalani Ola ini tak bisa memenuhi harapan mendiang ayahnya itu. Pastinya dia inginnya anak-anak bahagia tapi apa yang aku jalani tidak sesuai. Lanjut Ola Ramlan. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Terima kasih. selamat menikmati